Halo teman-teman ATLM Indonesia terutama teman-teman yang di pelayanan laboratorium juga mungkin mahasiswa-mahasiswi nah kali ini kita membahas belangko laboratorium ya belangko kimia klinik nah untuk belangko kimia klinik itu warna biru mungkin saya identitikan dengan warna biru lalu syarat utama untuk membuat sebelangko laboratorium ini saya tutup pertama adanya nama instansi ya nama instansi atau institusi beserta alamat dan nomor telepon lalu di bawahnya ini ada nama yaitu tuan nyonya nona bayi itu syarat utamanya yang kedua nomor labnya atau nomor rekam medik itu harus wajib umurnya harus ada juga dan yang terakhir ini yang memang sesuai persyaratan akreditasi rumah sakit harus ada tanggal lahir dan BIN atau BINTI dari si pasien tadi kemudian ditambah dengan ruang perawatan kelas atau kamar nomor bednya statusnya juga gendernya ya jenis kelaminnya pria atau wanita kemudian dokter yang meminta pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan ini syarat minimal untuk sebuah belangko laboratorium kimia klinik ya kita bahas nah parameter yang paling utama diperiksa dalam kimia klinik ini ditempatkan di nomor 1, 2, 3, dan seterusnya hingga yang paling bawah itu adalah parameter yang jarang dilakukan pemeriksaan misalnya yang paling sering itu adalah glukosa darah baik glukosa darah itu mau fasting, BSF, atau naktar sama saja fasting, naktar, kuasa itu sama kemudian 2 jam PP ini 2-2 PP ini harusnya 2 jam PP mengetikannya salah dipercetakan kemudian glukosa random ini adalah BSR random atau acak gula darah sewaktu kalau bahasa Indonesia metode yang digunakan misalnya geodepap hasilnya dalam satuan miligram per DL kemudian ada nilai rujukannya misalnya 76-110 miligram per DL tidak boleh lebih dari 125 miligram per DL misalnya untuk randomnya itu 76-120 newbornnya 55-98 nah ini yang penting disini teman-teman ada 5 kolom nomor, parameter, metode, hasil, dan nilai rujukan ingat ya teman-teman tulis nilai rujukan bukan nilai normal karena di laboratorium untuk hasil lab paling benar adalah salah satunya dengan menggunakan nilai rujukan atau reference value bukan normal value atau nilai normal kemudian lanjut lagi di bulut urea ya kan urea kemudian bisa juga dalam bentuk bulut urea nitrogen urea sebagai N kemudian kreatinin uric acid alkalipospatase aspartat amino transpirase ya kan AST, ALT ya kan total protein, albumin, globulin bilirubin total, direct, indirect, kolesterol total tinggi serida, HDL, LDL, gamma, glutamil, transferase lantar daidrogenase kreatin kinase CKMB, HBA1C nah lalu di bawah ini bisa dikosongkan ya misalnya nomor 2627 itu kosong itu kalau ada permintaan lain misalnya disitu ada permintaan di luar dari yang kita tuliskan sebanyak 25 ini jadi bisa ditambahkan disitu di paling bawah nah lalu dokter penanggung jawabnya siapa kemudian pemeriksaannya siapa lalu ada disini nanti dibubuhi dengan stempel ya stempel dan mungkin stempel laboratorium logo laboratorium dan stempel verifikasi nah untuk yang modern di rumah sakit nama nomor lab ruang perawatan dan lain-lain ini semuanya dikosongkan tidak usah diisi mengapa? karena menggunakan sistem label atau stiker jadi stiker yang sudah di print out tinggal kita ambil tempelkan di tulisan nama ruang perawat sehingga menutupi tulisan ini itu sudah jelas dan lengkap dan itu stiker tidak perlu repot-repot lagi karena memang tinggal kita memilih di program di komputer nama pasien sesuai dengan nomor kamedik lalu print berapa kali misalnya kalau pemeriksaannya lebih dari satu pemeriksaan krimi klinik hematologi urin udah tinggal ditempel saja itu jauh lebih nyaman dan lebih terkendali serta menghindari tertukar atau menghindari kesalahan dalam hal tertukar diganti atau dirubah oleh yang lain karena yang namanya stiker apabila dilepas maka akan robek kertasnya ini nah kira-kira itu teman-teman mengenai kita review belangko kimia klinik nah dan disini teman-teman kita bisa melihat sekilas satuan yang paling banyak digunakan dalam kimia klinik itu adalah miligram per dl kemudian untuk enzim menggunakan u per l dan khusus untuk total protein albumin menggunakan gram per dl jadi Hb1c menggunakan persen jadi disini teman-teman jangan sampai salah memasukkan satuan hasil dan dari sini seandainya kita disini memeriksa parameternya uric acid dan total protein albumin globulin maka kita lingkari nomernya untuk mempermudah menulis hasil laboratorium dengan memberikan lingkaran atau memberi highlight berupa stabilo jadi lebih jelas dan disini hasil laboratoriumnya bisa diberi warna merah bila tinggi stabilo merah supaya lebih memberikan tekanan bahwa ini hasilnya abnormal warnanya diberi warna merah stabilo merah jadi itu adalah salah satu upaya atau apa namanya yang hal dilakukan di laboratorium terkait dengan pasca analitik hasil laboratorium untuk stempel bisa menggunakan stempel dokternya penanggungnya stempel kemudian pemeriksaannya kalau memang memungkinkan memiliki stempel bagus lagi tinggal di cap stempel yang jelas jadi hasil laboratorium itu apa namanya syarat utamanya adalah dikeluarkan oleh sebuah institusi teman-teman misalnya laboratorium rumah sakit ini ini atau laboratorium sehat ini itu adalah sebuah institusi jadi hasilnya memang valid dan dikerjakan oleh tenaga yang memang di bidangnya bukan tenaga yang tidak memiliki STR tidak memiliki SIP juga tidak memiliki kredensial jadi syarat-syaratnya untuk masuk ke dalam sistem laboratorium medik saat ini harus memiliki syarat utamanya adalah memiliki ijasa dulu ijasa lalu memiliki apa namanya apa namanya lulus uji kompetensi maksud saya uji kompetensi ada SERCOM nya sertifikat kompetensi dan memiliki sumpah profesi dan berarti masuk di organisasi profesi kan dan lagi dia memiliki STR memiliki SIP dan memiliki kredensial nah di luar dari itu dianggap tenaga laboratorium tidak memenuhi syarat bahkan mungkin tidak memenuhi aturan hukum mungkin ya itu tadi bisa halnya terjadinya yang namanya ketidak standarnya dalam hal melakukan pelayanan hingga apabila tetap dilakukan maka dapat menyebabkan orang tadi terjerat hukum karena bekerja tanpa dilindungi oleh undang-undang misalnya seseorang dengan melakukan dengan praktek undokteran bahwa seseorang itu undang-undang kesehatan maksudnya seseorang melakukan pelayanan di bidang laboratorium atau pelayanan bidang kesehatan misalnya tanpa memiliki STR maka dilakukan dikenakan dendah dendahnya berapa ada di dendahnya itu dengan apabila tidak memiliki SIP juga karena dendah jadi double dendahnya kalau tidak memiliki STR SIP pasti tidak punya jadi penting ya jadi kita panjang lebar temanya laboratorium berangkol laboratorium tapi ke arah hukum dan arah SIP jadi kira-kira itu saja review kita mengenai berangkol laboratorium warna biru untuk kimia klinik kalau menurut saya sih cocoknya warna biru karena kalau bagusnya memang berangkol laboratorium itu dibedakan warna-warni jangan monoton warna putih karena mempermudah kita me-asesmen ini belangkol kimia klinik warnanya biru tinggal tarik tanpa melihat lagi judulnya ini warna merah hematologi ini kuning urin seperti itu kira-kira teman-teman jadi kalau teman-teman membuat cetakan ya dibedakan saja warnanya supaya lebih nyaman melihat dan mengambilnya secara acak dari warnanya saja oke itu saja teman-teman sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye